Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kepada Kepala Kejaksaan Negeri Jombang per hari ini, Rabu 10 November 2021. Menurut Kajari Jombang, Tubagus Jodi sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kecelakaan maut di Tol Jombang yang menewaskan Vanessa Angel dan Febri Andriansyah. Tubagus Jodi dikenai pasal 310 nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas terkait kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Terima kasih. Berapa orang berada, Pak? Saya tunjuk tiga orang. Ini khusus atau bagaimana, Pak, Jaksanya ini? Kalau di sini sama semua Jaksa, Mas. Pokoknya kita percayakan kepada Jaksa untuk melakukan penelitian berkas. ISPDB sudah menunjukkan tersangka, Pak? Sudah. Atas nama siapa, Pak? Tersangkannya. Atas nama... Itu bagus, ya? Itu bagus, Muhammad Jodi. Muhammad Jodi, ya? Oke, ya? Berapa orang, Pak, tersangka di situ? Oh, baru satu orang. Satu orang. Itu perkaranya, Pak, pasal yang dilintas. Undang-undang lalu lintas, ya? Pasal berapa, Pak? Tiga, sepuluh. Ayat dua, ayat empat.